Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Mungkar Pilion di channel Live Electro Pagi ini teman-teman semuanya Di depan saya ada sebuah monitor TFT Light Color Monitor Jadi 7 inci teman-teman semuanya ya Yang biasanya dipakai untuk Dipasang di headdress mobil Atau dipakai juga Oleh teman-teman teknisi parabola Atau teknisi CCTV Untuk sebagai alat monitoringnya Mungkin teman-teman sound system Juga bisa pakai nih Kalau mau dipakai untuk Memonitor MP3 player gitu ya Bentuknya seperti ini teman-teman semuanya Terlebih dahulu kita melihat Monitornya dulu nih Bentuknya seperti ini Ini kelengkapannya ada Monitor ada framenya Bisa dilepas Dengan mencet kiri dan kanan teman-teman semuanya Ini saya pencet kiri dan kanan Dia berfungsi untuk melepas dari bracketnya Sehingga bracket ini nanti kita bisa setting dulu Untuk pembuatan misalnya Pemasangan di headdress mobil Pemasangan di jok belakang Atau mungkin di pelakon gitu ya Kalau mau dipasang di pelakon Disiapkan dulu mounting untuk headdress ini Oke selanjutnya teman-teman yang lain Oh ini ada stand kaki ya Jika ini mau dipakai di meja Atau dashboard mobil Berarti kita bisa gunakan kaki ini Atau dipakai di rumah Di bagai di rumah untuk nonton TV mini Jadi bisa Terus kelengkapan berikutnya ada Remote Ada Kabel power Double tip Untuk pijakan Jadi double tip ini bisa dipakai seperti ini Ini kalau mau dipakai untuk dipasang di dashboard ya Ini bisa di Double tip sehingga dia akan berkasi dashboard Dan di dalam ini ada manual paper ya Oke selanjutnya kita akan coba cek Dan kita coba tes ya Di TFT monitor ini Ada kabel Disini ada Colokan Jack merah Kuning dan putih Kita cek satu-satu ya Ini yang satu ini Yang biru ini Adalah kabel remote Dimana berfungsi untuk Nge-remot power dari head unit Kalau dipakai di mobil ya Ini bisa di AB-kan dulu Atau bisa Langsung dihubung singkat dengan plus Tapi menurut saya sih Mending di AB-kan dulu aja Ini ada kabel power Ini ada input 1 dan input 2 Nolsep udah punya tegangan 12V Yang udah saya stand back-an Untuk percobaan ini Kita solokin disini Nah Ketika 12V udah dimasukin Dia belum beri AC apa-apa Coba kita langsung Kasih inputan Ini tombol powernya Nah langsung Nyalakan Tombol power Kita bisa matikan Atau teman-teman semuanya Ini kan ada remote nih Kita bisa matikan dari remote Nah seperti itu Itu udah nyala Terus berikutnya teman-teman semuanya Ini apa fungsi dari stand ini ya Fungsi stand ini buat apa Kita akan coba Pakai stand ini ya Agar bisa berdiri ya Terlebih dahulu Saya kendorin ini Bagian ini Untuk bisa masukkan Bagian belakangnya Kendor Bagian belakang ini Kita selipin kesini Nah Ini kita kentengin Disini kita kencangkan Ini juga kita kencangkan Nah udah bisa berdiri kan Masih agak miring ya Terus setting lagi nih Nah Apakah masih miring Sebenarnya teman-teman Ini bagian bawah ini Bisa dipakaiin double tip Kalau kita mau permanen Di beja ini Double tip ini juga ada disiapkan Dari Bawaannya Seperti ini ya Ini double tip ini dikelopet Nanti ditaruh disini Nanti akan nempel Dengan lebih kokoh Nah kita akan coba Nyalain Kayak tadi nih Kita nyalain lagi Nah ini udah Nyala Pondisnya seperti ini Ini bisa pindah buat Video 1 Video 2 Video 1 itu yang kuning Video 2 itu Yang Putih Kalau ini digunakan Untuk remote Otomatis video 2 itu adalah Nanti dihubungkan dengan Kamera mundur Kalau Mobil teman-teman semuanya Mau dipasang kamera mundur Kita juga bisa atur Dengan menggunakan remote Untuk Ngecek mode 16 banding 9 4 banding 3 Kayak gitu Ada tombol menu Untuk atur kontras Juga ada di remote Kita bisa juga matikan Dengan remote Nah teman-teman yang minat Bisa cek di keranjang uning Kayak di sebelah aja Teman-teman yang minat Nanti kita bisa Cantumkan linknya di deskripsi ya Untuk monitor Mini 7 in ini Dalam penggunaannya Biasa dipakai juga untuk Tracking parabola nih teman-teman Agar untuk melihat sinyalnya Atau untuk Tracking Arah CCTV Agar bisa Ketemu view yang bagus Atau Yang paling sering Ini digunakan untuk Monitor di mobil Bisa di Mobil Bisa di Parkir mundur Di bus Di tiap kursi Atau di Jok Bagian belakang Untuk penumpang Di mobil-mobil Keluarga teman-teman semuanya Atau ini bisa juga digunakan Untuk spare part Kalau teman-teman yang di mobil itu Rusak ya Nah Tambahan nih teman-teman Kalau yang di mobil itu Livina Yang sejauh ini Livina dan keluarganya Ini dia menggunakan Menggunakan pin 7 Bukan menggunakan RCA Jadi saran saya Yang pin 7 itu Bisa di kupas Dicari jalur RCA Power Dan remote Itu gampang kok Teman-teman teknisi audio mobil Saya rasa Sudah banyak yang tahu ya Tinggal di kupas Pin 7 nya Nanti di arahin Dirubah ke Socket seperti ini Oke Itu dari saya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Jika teman-teman merasa Video ini Menginspirasi teman-teman semuanya Kasih ya Komen-komen yang positif Agar saya lebih semangat Untuk membuat video selanjutnya Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton